Sahabat GKI yang saya kasihi, seringkali kita berpikir bahwa jikalau kita baik kepada Allah, maka Allah juga akan baik kepada kita. Sebaliknya, jikalau kita sering melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bahkan mungkin melawan dia, memberontak melawan dia, maka dia juga akan menjauhi kita. Kita tidak akan mendapatkan kasih Allah itu. Anggapan semacam ini, jikalau kita perhadapkan dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya, kita akan menyadari bahwa ternyata anggapan itu tidak tepat. Salah satu ayat di dalam kitab Yesaya yang sangat dikenal adalah yang mengatakan, Ayat-ayat semacam ini seringkali menjadi ayat-ayat favorit bagi saudara-saudara yang sudah berusia lanjut. Tetapi sebenarnya, ayat ini tidak melulu hanya untuk mereka yang sudah berusia lanjut. Ayat ini atau firman Tuhan ini dinyatakan kepada Israel ketika Israel berada di dalam pembuangan. Dan kita tahu bahwa Israel dibuang oleh karena dosa-dosa mereka. Apakah Allah mengabaikan Israel? Apakah Allah tidak mengasihi Israel? Tidak demikian. Allah tetap peduli, Allah tetap mengasihi. Dan oleh karena itulah Allah menyatakan bahwa sampai kapanpun Allah tetap mengasihi dan menggendong umatnya. Artinya melindungi, merawat dan memelihara umatnya yang telah berdosa, yang telah melawan dan memberontak terhadap Allah. Sahabat GKI yang saya kasihi, begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih setianya kepada kita. Sekalipun kita hidup di dalam dosa, kita tidak pernah dicampakkan oleh Allah. Allah tetap mengasihi, melindungi dan memelihara kita. Maka ketika kita menyadari akan besarnya kasih Allah itu, marilah kita juga mengasihi dia terus-menerus belajar untuk setia kepada kita. Terima kasih telah menonton!